Assalamualaikum wr. wb Nopiah dan Rahmi Untuk mempersikirkan waktu Kami mulai saja pemateri pertama Untuk membacakan tugas hukum bisnis yang kami buat Untuk pemateri pertama Akan disampaikan oleh teman saya Yang bernama Agung Saya akan menjelaskan tentang Gelombang ekonomi dunia Yang pertama adalah era agradis Atau era pertanian Era ini disebut sebagai masa awal Pemenuhan kebutuhan manusia secara ekonomi Pada masa ini Manusia berfokus memproduksi hal-hal yang berhubungan Dengan bidang pertanian Peternakan dan barang tambang Hal-hal tersebut merupakan esat ekonomi Yang paling berharga pada saat itu Sehingga tidak jarang banyak orang-orang berperang Demi mendapatkan tanah dan sejenisnya Masa ini terjadi sekitar Abad 18 Yang selanjutnya Yang kedua adalah era industri Era ini mulai terbentuk pada Abad ke-19 tepatnya ketika James Ward Menemukan mesin uap yang mengawal dari Revolusi industri Hal tersebut menjadikan era ini Dimana manusia berfokus terhadap Bentuk produksi masal menggunakan mesin Sebagai titik strategis dalam Membangkitkan ekonomi Yang ketiga adalah era informasi Era ini merupakan masa dimana Manusia memiliki kebutuhan informasi Yang lebih banyak dari masa-masa sebelumnya Dengan ditemukannya media-media cetak Bukan elektronik yang kian masih menyebabkan Arus informasi kian cepat Pada masa ini muncullah suatu slogan yang mengatakan bahwa Siapa yang mengawal informasi maka ialah yang mengawal dunia Era ini terjadi mulai tahun 19 1900 hingga saat ini Yang terakhir adalah era konseptual Era ini disebut juga dengan era industri kreatif Pada masa inilah kebutuhan manusia mengalami perkembangan Secara variatif dan meren Manusia tidak hanya memikirkan isi dari produk yang ada Namun juga mempertimbangkan pengemasan Pemasaran, pelayanan, dan nilai tambah lainnya Jadi dalam era ini Siapa yang memiliki nilai keunikan lebih dan berbeda dari yang lain Maka akan mendapatkan perhatian pasar Tidak cukup hanya penguasaan informasi semata Perkenalkan nama saya Arvidayar Saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep Yang berlanduskan sumber aset kreatif Yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi Citra dan identitas bangsa juga banyak manfaatnya Di dalam ekonomi kreatif Manfaat ekonomi kreatif ini bukan hanya sangat penting Bagi pengusaha Namun penting juga bagi bangsa dan negara Karena dapat mesejaterakan masyarakat dan suatu negara dan bangsa Sistem ekonomi ini Pertumbuhan ekonomi kreatif pun sangat Sangat diperlukan agar tercapainya kemakmuran dan kesejateraan Inovasi dan kreatifitas juga sangat diperlukan di dalam ekonomi kreatif Menurut Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono Ekonomi kreatifitas adalah ekonomi gelombang ketiga Dengan orientasi budaya, warisan budaya, dan lingkungan ekonomi Dalam ekonomi kreatif juga dibutuhkannya konstribusi ekonomi Dalam kehidupan yang dinamis dan penuh perubahan ini Kreatifitas sangat diperlukan untuk terus bisa berinovasi dan belajar Lewat kreatifitas dihasilkan berbagai macam produk dan jasa baru Dan meningkatkan kualitas hidup manusia Sumber daya terbarukan juga sangat penting di dalam ekonomi kreatif Indonesia juga mendorong ekonomi kreatif sebagai penggerak pendapatan terbesar saat ini Yaitu ada tiga Yang pertama fashion, yang kedua makanan, dan yang ketiga kerajaan dan tangan Inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan di ekonomi kreatif Pada kata sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada acara Pekan Produk Budaya Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 Juli 2007 Di Jakarta, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ekonomi kreatif adalah kelanjutan ekonomi gelombang ketiga Dengan orientasi budaya serta warisan budaya dan lingkungan ekonomi Dampak sosial dalam ekonomi kreatif juga sangat dibutuhkan Adaptasi digital yang tinggi ini Telah membawa perubahan digital di dalam kehidupan sehari-hari Melalui jejaringan media sosial Seperti Instagram, Whatsapp, dan Telegram Juga Twitter Dapat melakukan transaksi Hingga belanja kebutuhan sehari-hari Dan dapat mensejahterakan masyarakat dalam ekonomi kreatif Kearifan lokal Nah, pasti kita tuh udah gak asing sama yang namanya kearifan lokal Sebenernya apa sih kearifan lokal ini? Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa Yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap Bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain Menjadi warta dan kemampuan sendiri Nah, kearifan lokal ini juga merupakan nilai etika dan budaya Yang terkandung dalam masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi Ada pun fungsi dari kearifan lokal Yang pertama tuh membantu konservasi dan pelastarian sumber daya alam Terus pengembangan sumber daya manusia Sebagai petua, amanan, nasihat, ataupun juga pantangan Bermakna sosial misalnya Dalam upacara hasil laut, upacara pahun dan padi Dan juga bermakna etika dan moral Sebagai contoh nih Kearifan lokal yang ada di Indonesia Gak usah jauh-jauh di Sumatera Utara Pasti tuh Sumatera Utara udah identik sama yang namanya Adat Batak Adat Batak itu pasti ada yang menorto Juga Sinamot itu Pernikahan Adat Batak itu gak lepas sama yang namanya Sinamot Nah itu merupakan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara Ekonomi kreatif dan kearifan lokal Nah, ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Adalah suatu perekonomian yang memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat Dengan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat pada budaya lokal Yang ada untuk digunakan sebagai modal utama untuk meraih keuntungan Nah, dengan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal Atau berbasis kearifan lokal bisa mengatasi tantangan di era digital di masa depan Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal Merupakan perpaduan antara pengembangan ekonomi kreatif Dengan memperhatikan budaya lokal setempat Sebagai sumber ide inspirasi maupun budaya dalam proses pengembangannya Nah, contoh di Sumatera Utara lagi nih Khususnya ada era kawasan Danatoba atau Pembalas Tagi Identik dengan suku Batak yang mengembangkan Gorga Nah, jenisnya bisa sama namun Keunikan atau keukasan itu harusnya beda Jadi harus dihindari penyeragaman di setiap daerah Jika tidak dihindari, maka keunikan atau keukasan tersebut akan hilang Maka dari itu perlu perhatian khusus dari pemerintah Untuk terus mendorong dan membantu industri kreatif UMKM Untuk mengembangkan produk yang dibuatnya Dan juga dalam pemasaran harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Sehingga ekonomi kreatif tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja Melainkan juga dari segi budaya Karena produk-produk yang dihasilkan merupakan produk budaya Jika ekonomi kreatif berkembang dengan baik Maka produk domestik butuh akan meningkat Lapangan pekerjaan semakin terbuka Pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi Mengembalikan nilai karifan lokal pada masyarakat Yang pertama, melakukan pemeliharaan pada aset budaya Mengatur dan mengelola aset budaya yang ada Dan memelihara sesuai dengan situasi kondisi setempat Contohnya seperti seni tari Yang kini banyak digandrungi di negara orang Seni dan budaya tersebut Di tanah air bukan lagi semata digemari Tetapi semakin tersaingi Dan tergusur dari kehidupan masyarakat Maka dari itu kita sebagai masyarakat Harus menjaga aset budaya yang kita miliki Melakukan pemempaatan Memanfaatkan aset budaya yang kita miliki Agar kita banyak dikenal oleh masyarakat luar Dengan cara menunjukkan aset budaya apa saja yang kita miliki Sebagai masyarakat lokal Melakukan pengembangan Melakukan pengembangan berarti Berarti kita mengenalkan dan mengajarkan Bagaimana aset budaya kita Dan bagaimana kita menjaga aset budaya kita Agar tetap seperti awal Bagaimana aset budaya itu muncul Dengan kita mengajari dan mengenalkan Aset budaya kita pada masyarakat luar Maka dengan sangat mudah Untuk kita mengembangkan aset budaya kita Dan mengenalkan aset budaya kita Pada pelajar-pelajar sekolah Atau generasi muda Melakukan pendokumentasian Membuat semua bukti Dari semua hal yang kita lakukan Dan dari semua cara Untuk mengembalikan nilai kearifan lokal Dengan cara seperti video dan foto Menyingkatkan sumber daya manusia Berbasis kearifan lokal Yang pertama sikap ramah tamah Kita sebagai masyarakat lokal Harus memiliki sikap yang ramah tamah Kepada masyarakat lain Agar kita dengan mudah Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita Atau kita harus memiliki sikap ramah tamah Kepada masyarakat luar Agar kita juga dengan mudah Menyingkatkan sumber daya manusia kita Gotong royong Saling membantu masyarakat Dalam berbagai Dalam berbagai jenis Macam kegiatan Seperti membersihkan lingkungan Dan yang lainnya Dengan cara kita memiliki sikap gotong royong Kita juga dengan mudah Menyingkatkan sumber daya manusia kita Yang ketiga Tolong menolong Menolong masyarakat lain Yang sedang kesusahan Atau membutuhkan sesuatu Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut Dengan cara kita melakukan itu Dan dengan cara kita memiliki sikap Tolong menolong Maka dengan mudah juga kita Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita Keempat Kekeluargaan Memiliki sikap kekeluargaan Merupakan suatu hal yang penting Untuk kita meningkatkan sumber daya manusia kita Dengan kita memiliki sikap ini Kita banyak Atau kita dapat dengan mudah Untuk mendekati masyarakat lain Dengan begitu Kita dapat sangat dengan mudah Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita Yang kelima Demokratis Demokratis memiliki Kontribusi Yang besar Dalam upaya Meningkatkan sumber daya manusia Berbasis kearifan lokal Yang keenam Prinsip A man one food Pada prinsip ini Dikembangkan Prinsip Identitas Untuk meningkatkan Sumber daya manusia Yang berbasis Kearifan lokal Seperti yang kita ketahui Di Indonesia sendiri Terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif Yang diharapkan dapat memakmurkan perekonomian di Indonesia Yang pertama yaitu kulinar Meliputi produksi dan pembuatan kulinar Dan pemasaran produk tersebut Contohnya seperti rendang, tahu, tempe, gudeg, sate, rawon, dan lain-lain Subsektor kedua yaitu fashion Ini seputar produksi pakaian, aksesoris pakaian, konsultan gaya, dan lain-lain Yang ketiga yaitu kria Subsektor ini yang memanfaatkan sumber daya alam Contohnya itu seperti bambu, rotan, kayu Contohnya seperti duanyam Yang ada di NTT Yang mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah mereka Yang keempat yaitu TV dan radio Yang berhubungan dengan produksi, acara televisi Seperti di radio Contohnya itu di medan seperti Delta FM, Prambon Acara-acara TV di Indonesia itu seperti Mata Naswa Dunia Punya Cerita, On The Spot, dan lain-lain Yang kelima yaitu penerbitan Penerbitan di Indonesia itu contohnya seperti Gramedia Pustaka Utama, Erlangga, Resindo, dan lain-lain Yang keenam yaitu arsitektur Semua yang berhubungan dengan bangunan, konstruksi, pengawasan bangunan Contohnya seperti arsitektur taman, arsitektur bangunan, dan juga perencanaan sebuah kota Subsektor ketujuh yaitu aplikasi dan game developer Ini berkaitan dengan pengembangan teknologi Seperti perangkat lunak komputer, pengolahan data, dan lain-lain Aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat dari Indonesia itu contohnya seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Detikkom, Kompas, dan lain-lain Yang kedelapan yaitu periklanan Contohnya itu seperti percetakan poster, brosur, pamflet, dan lain-lain Subsektor kesembilan yaitu musik Subsektor ini berkaitan dengan kreasi, komposisi, penulisan, hingga penciptaan Dan juga produksi sebuah musik atau lagu Yang kesepuluh yaitu fotografi Produksi pembuatan gambar atau sebuah objek Yang kesebelas yaitu film, animasi, dan juga video Ini berhubungan dengan gambar bergerak seperti video dan film Mulai dari proses pembuatan hingga memasakkan produk Contoh film, animasi, dan video dari Indonesia yaitu Aradan Musa, Shizuki, The Movie, Sinopal, dan lain-lain Yang kedua belas yaitu seni pertunjukan Ini berkaitan dengan penampilan suatu rangkaian cerita Baik dalam bentuk drama yang melibatkan musik, alur cerita, dan lain sebagainya Contohnya itu seperti drama musikal, pertunjukan wayang, dan lain-lain Yang ketiga belas yaitu desain produk Yaitu penciptaan produk baru Mulai dari pencarian ide hingga produksi barang tersebut Yang keempat belas yaitu seni rupa Ini merupakan Perdagangan barang-barang seninya unik Seperti lukisan, alat musik kerajinan, dan lain sebagainya Kelima belas yaitu desain interior Yang berkaitan dengan tata retak dalam ruangan Ini termasuk subsektor dari arsitektur mikro Dan yang terakhir yaitu desain komunikasi visual Ini segala macam perkembangan informasi dan seni Dapat dikembangkan dalam bentuk video dan digital Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!